Mas Jenangan Ajo yang bukain gitu, tengokin jenazahnya gimana Jono nya Akhirnya dibuka ininya tutupnya, disitu mereka tuh syok semua Jenazahnya Jono itu gak ada, hilang, bener-bener hilang Jenazahnya hilang bro, jenazahnya hilang katanya Wah gak mungkin, gak mungkin Lu lihat tuh gak ada, gak ada, yuk tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi Dan mereka coba nyariin begini kan Kemana ya penjatuh, jatuh gak mungkin orang dari tadi pintunya nutup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kali ini datang dari Mas Andri Suseno di Bekasi Sebuah pengalaman yang dibagikan sama Mas Andri Sewaktu Mas Andri itu diminta Atau ikut membantu Membawa Seorang atau Apa ya, sebuah jenazah gitu Sebuah jenazah Dari Bekasi menuju ke Pati, Jawa Tengah Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Nggak lupa juga Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Terima kasih banyak semuanya Ada informasi tambahan juga Terima kasih buat kawan-kawan yang udah Gabung atau join di membershipnya Lapak Horror Terima kasih banyak Termasuk juga Selain Lapak Horror Kita ada ngobrol horror ya Atau ngobor Dimana disitu tuh ada Bro Ayung juga Ada mungkin nanti kawan-kawan yang lain itu akan disana Ya kalau ada waktu Atau ada kesempatan Bolehlah mampir-mampir juga disana Ini mungkin yang kawan-kawan baru datang ke Lapak Horror Belum tau banyak gitu ya Masalah itu tadi Ngobrol horror itu Nah lanjut ke ceritanya Mas Andri tadi Sekitar tahun 2017 Mas Andri itu Diminta gitu Tapi sebelum kesana Begini dulu Ada salah satu orang tetangganya Tetangganya Mas Andri Namanya Mas Jono Anggap aja seperti itu ya Nama Samaran Mas Jono itu adalah salah satu karyawan Di sebuah pabrik di dekat-dekat situlah Daerah Bekasi sana Nah Menurut beberapa temannya Mas Andri itu sempat mengaluh Sempat mengaluh kesakitan gitu Di bagian dada Sama di bagian perut Sebelumnya tuh gak pernah ada keluhan sama sekali Dan memang Diketahui dari teman-temannya juga Mas Jono itu termasuk orang yang Meminati atau menyukai Hal-hal klinik Hal-hal yang berbau supranatural Bahkan dari teman-temannya juga Mas Jono itu sempat Kayak mempelajari Ilmu-ilmu gitu ya Yang teman-temannya juga gak tau Ilmu buat ini Buat itu Buat ini Banyak katanya yang dipelajarin Nah entah kenapa Suatu hari itu tiba-tiba Kayak gitu Di Perusahaannya Di Pabriknya itu Mas Jono ngeluh Aku kok perutku sakit banget ya Ini kok kayak dikeruk-keruk Oh mungkin kamu mah kali Nah sebentar lagi Mas Jono tadi ngeluh lagi Aku kok dadanya sakit banget ya Waduh dada kamu kenapa gitu Kamu paru-parunya atau dimana Di dada sini Nah itu nunjuknya ke daerah jantung situ Waduh Gawat bro katanya Gawat kenapa Ya kamu kok penyakitnya penyakit dalam gitu sih Ngerinya tuh parah gitu Mau diperiksa ke dokter Enggak Akhirnya apa Mas Jono karena udah sakit begitu Dia pun siang itu ya Minta izin Dan diantar sama temannya buat check up Kesehatan gitu ya Dan hasilnya tuh cukup mengejutkan Kenapa Karena mas Jono itu dinyatakan Sehat-sehat aja Dicek maksudnya Kayak gula darahnya Tekanan darahnya Kayak gitu segala macem Itu baik-baik aja Memang belum ke dokter Apa ya Penyakit dalam gitu ya Memang belum Cuman di medical check up biasa Itu semuanya baik-baik aja Nah disitu mas Jono Mikirnya Ah mungkin masuk angin kali ya Dan teman-temannya pun mengiakan Iya Lu sih sukanya begadang mulu gitu Angin-anginan mulu Makanya lu masuk angin kali Kata teman-temannya Seperti itu yaudah Mas Jono pun akhirnya Lebih tenang Teman-temannya juga tenang Hari itu udah Mas Jono itu Isi rahat aja Di kontrakannya Sebenernya begini Mas Jono itu disitu Ada beberapa saudaranya Tapi ya kayak gitu Tinggalnya di kontrakan 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 Rata-rata mereka tuh Karyawan pabrik Jadi bukan Penduduk asli Dari Bekasi ya KTP-nya tuh Masih KTP daerah Kayak gitulah Suatu Siang Suatu hari Kurang lebih sekitar Dua hari kemudian Teman-temannya tuh Dibikin kaget Bukan kaget awalnya Tapi nyari-nyari gitu Ini si Jono kemana Dia bolos Dia bolos nih Dia gak absen Gak apa Dia gak ngasih tau gitu kan Akhirnya apa Teman-temannya tuh Coba nyariin gitu ya Ini beneran dong Yang siang tuh Dia gak dateng-dateng Sampai akhirnya Jam kerja selesai Sore-sore Mereka teman-temannya tuh Dateng ke kontrakannya Jono Dan disana Jono itu udah tergeletak Ternyata Dan Setelah dicek Teman-temannya masuk kesana gitu Ini kenapa Ini kenapa Dan ternyata Mas Jono itu udah meninggal Nah Udah meninggal kayak gitu Bingung nih Disitu kan ada saudara-saudaranya Mas ini gimana mas Si Jono begini-begini Wah ya pokoknya Saudara-saudaranya juga disitu Pada Histeris gitu ya Pada nangis juga Jon kamu kenapa-kenapa gitu Perasaan tadi pagi tuh Gak apa-apa Dia tuh masih sehat-sehat aja Tadi memang sempet Bilang katanya Gak enak badan gitu Tapi badannya itu Ya masih kayak gitu Dia masih jalan-jalan Masih ngerokok juga Masih apalah kayak gitu Masih sempet Jemurin baju Mungkin paginya tuh Sempet nyuci baju Saudara-saudaranya Pada gak percaya gitu Kalau mas Jono itu Hari itu udah pulang Akhirnya apa Diskusikan sama keluarga Yang ada di sana Di pati sana Diteleponin Pak bu ini mas Jono Begini-begini Allah yaudah Nangisnya pecah disana Tinggal masalah selanjutnya Adalah bingung Ini mau diapain nih Ini mau diapain nih Waktu itu memang gak lapor Ke pihak berwenang Atau apa gitu ya Karena disitu gak diceritakan Masalah kayak gitu Masalah dari pihak berwenang Itu seperti apa Jadi intinya Waktu itu hari itu Yaudah Jenazah itu langsung dimandikan Disitu Langsung disucikan Dan rencananya itu Langsung mau dibawa Ke pati disana Disitu bingung lagi Ini bawanya Kesana pake apa Pake ambulan Kamu dong yang nyari ambulannya Oh ogah katanya Tapi dan disitu Karena ada Karena rame gitu ya Akhirnya ada salah satu disana Yaitu mas Andri Kebetulan Mas Andri ini adalah Salah satu sopir Di sebuah perusahaan juga Dan memang waktu itu Lagi gak ada tugas Karena bosnya itu Lagi keluar kota Yaudah Gini aja Siapa Si mas Andri itu Sempat nelfon bosnya Bos Mohon maaf Saya ganggu sebentar Oh ya kenapa Andri Kenapa Andri Gini pak Saya itu mau Nganter sodara Keluar daerah Saya mau pinjam mobilnya Bapak boleh gak Oh ya pake aja Pake aja Kebetulan saya juga Mungkin Masih lah malah disini Masih 4 atau 6 hari lagi Oh gitu ya pak Terima kasih ya pak Terima kasih Mobilnya boleh dipake Waktu itu Yaudah Akhirnya sama si Mas Andri tadi Mobilnya itu Bukan mobil yang bagus gitu Mobil bos kayak gitu Mobil mewah Kayak gitu tuh bukan Tapi mobil-mobil memang yang Spacenya gede Dan itu Kayak Apa ya Mobil operasional Cadangannya si bos Kayak gitulah Kalau buat bawain barang-barang Yang agak gede Yaudah masukinnya ke barang itu Tapi kalau Eh ke mobil tadi Kalau misal Memang bawanya cuman si bos Untuk ketemu klien Segala macem Pakai mobil yang lain Yang lebih bagusan Nah ini yang dipake Mobil bututnya lah Boleh dibilang kayak gitu Akhirnya apa Mas Andri pun menawarkan diri Udah saya ini Ada mobil nih Udah gak usah Ribut sewa ambulan Segala macem Mahal gitu Kan mending ini aja Saya hanterin kesana Cukup dibensinin aja gitu Gimana-gimana Oh iya mas Siap-siap mas Bensinnya patungan aja deh Akhirnya teman-temannya juga patungan Saudara-saudaranya Ini mas dipegang dulu Ini buat bensin Buat pegangan katanya Oh iya siap-siap Akhirnya Mas Andri Sama ada satu saudaranya Sama ada satu temannya Itu ikut Nganter jenazahnya Mas Jono tadi Menuju ke Pati Rombongan yang lain Itu pake mobil yang lain Ada tetangganya disitu juga Yang mau ngelayat juga Kesana Akhirnya udah ikut Ada dua atau tiga mobil disitu Berangkatlah mereka kesana Waktu itu udah malem Udah sekitar jam 10 malem Karena meninggalnya Ditemukannya itu sore Langsung diurus Dibungkus gitu Siap berangkatin kesana Dan mereka tuh baru jalan Dari Bekasi Kurang lebih sekitar jam 10 malem Berangkatlah mereka Awalnya ya Mereka tuh masih Becana-becana gitu ya Mungkin karena Apa ya Yang meninggal itu Bukan senak saudara gitu Kayak mas Andri juga Ayo dong jangan diem aja gitu Ini bawa mayat gitu kan Gak enak Kalau diem-diem aja Kok bawaannya jadi serem Kayak gitu Mas Andri tuh Mulai ngebuka omongan Mulai ngebuka obrolan Yang hawanya tuh lucu-lucu Satu Biar gak ngantuk Kedua juga Biar gak serem Soalnya baunya kan Nguel di mobil gitu kan Dan kebetulan Waktu itu memang Ditutup semuanya Pakai AC Karena kalau dibuka Gak tau Mas Andri tuh Suka gak kuat Kalau malem Kena angin Malem kayak gitu Takutnya nanti sakit Atau gimana Jadi kayak gitu Lebih milih di Youtube Cuman sesekali Memang dibuka Kalau baunya udah nguel Terlalu wangi Yaudah Itu Akhirnya terpaksa Gitu Dibuka jendelanya Tapi cuman sebentar Mungkin Kira-kira baru Sampai Indramayu Disana Udah Ya tengah malem Gitu ya Udah tengah malem Lewat Mas Andri Mulai Mulai merasa Satu keanehan Jadi Teman-temannya Ada dua orang Temannya Andri itu Eh temannya Mas Jono itu Di belakang Nemenin jenazahnya Ada satu Tetangganya Saudaranya Mas Jono itu Disampingnya Mas Andri Tiga orang Satu mobil Disitu Entah kenapa Mereka tuh tidur semua Tinggal Mas Andri doang Yang masih Jalan bawa mobil Gitu ya Dia sendirian Nih sialan udah pada tidur Semua gitu kan Mana bawa mayat Lagi Dan disana Memang mulai ada Keanehan 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 pertama itu Begini Di mobil itu Yang tadinya itu Semerbak Wangi Wangi Wanginya jenazah Begitu ya Itu tiba-tiba Pelan-pelan Berubah Jadi Wangi Eh bukan jadi Wangi Baunya itu Berubah jadi Bau bangkai Ini kok Bau bangkai Dari mana gitu Perasaan Jono Baru ninggal Tadi Gak mungkin lah Kalau cuman sebentar doang Apalagi udah dikasih Kamper Udah dikasih ini Terus tiba-tiba Bau bangkai Nyangat banget Kayak gini Ini kayaknya Gak mungkin Gak mungkin gitu Ini gak normal Kata Mas Andri Itu seperti itu Tapi begitu Dia gak berani Nengok Gak berani Ngapang Karena bawa mobilnya Itu lumayan kenceng Ya waktu itu belum Lewat tol Jadi lewatnya itu Masih pantura Jalan yang ya Tau sendirilah Pantura gitu ya Kadang ada lubang Segala macem Jadi dia tuh Harus bener-bener Waspada Apalagi perjalanan malam Ketemunya Truk-truk Gede Semua Mas Andri Gak berani Nengok Cuman Bau Bangkai itu Nengat banget Dan sampai Akhirnya tuh Begini Salah satu Temannya Jono Yang ada di belakang Pun bangun Mas-mas Di depan itu Bisa bertiga Gak sih mas Sebenernya Kalau dipaksain Bisa sih Kenapa emang Kenapa Warto Namanya Warto Ini nama favorit Kenapa Emang Mas Bau banget Mas disini Mas Sumpah Bau bangkai Bangkai Oh yaudah Kok sama Gini Udah Minggir dulu Minggir dulu Akhirnya Minggir Si Mas Antri Minggir Ini rombongan Tiga mobil Itu udah Kepisah semua Yaudah Kemana-mana Ini akhirnya Minggir Nah si Apa sih Warto Tadi yang di belakang Pindah ke depan Akhirnya bertiga Disitu Si saudaranya Andri Juga Kebangun Dia geser Udah dipaksain Bertiga Jalan lagi Udah tok Jalan tok Ya jalan mas Jalan mas Akhirnya jalan lagi Mas Andri Disitu nanya-nanya Tok Kenapa sih Pindah gitu Mas Bau nya mas Iya Andri Dari sini juga Kecil Andri Baunya Bau ini Andri Kenapa Andri Gak tau mas Tadi tuh Ya gak tau lah Aku juga gak ngerti Kamu bangun Gara-gara bau Sebenarnya Bukan mas Si terus bau Kenapa kamu bangun Aku mau cerita Tapi Nanti Jenengan ketakutan Eh udah Tenang aja Ketakutan orang bertiga Rame begini Lagian di belakangan Jonok-jonokan Kawan kita juga Kata mas Andri Seperti itu Jadi gini mas Aku kan tadi Ya mau tidur Dimana Gitu kan Ya aku tidurnya Begini kan Di atas keranda Situ Ya terus gimana Terus kenapa Kamu bangun Mas Aku itu Sebelum Nyium bau bangke Mas Aku tuh ngerasa Mungkin ini Perasaanku aja Kali ya mas Aku ngerasa Yang di dalam keranda Terus gerak-gerak Mas Kayak Gelutukan gitu mas Gelutak-gelutak 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 Kayak gitu mas Beneran serius Iya sumpah Mas aku gak bohong Dan setelah itu Aku bangun Disitu Aku baru Nyium Bau bangke mas Maksud kamu Si Jono bangun Iya kayaknya Seperti Ini kali jalanan Kasar Mas Jalanan kasar kan Sepanjang jalan Juga kayak gitu Aku ngerasain Getarannya Gitu loh Getarannya Ini tuh beda mas Ini getarannya tuh Kayak yang di dalam Itu gelutak-gelutak Lagi jalanan Yang halus Begini Tapi kok ini kok Gelutak-gelutak Makanya aku jadi Kebangun Dan abis itu Nyium bau bangke Makanya aku minta Pindah ke depan sini Waduh 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 Tengokin lagi tau Belakang tau Oh gak Gak mau katanya Jenengan aja Dari sepion Kelihatan kan Iya sih Dari sepion Kelihatan Ditinggalkin Dari sepion Ya gak ada apa-apa Disana cuman Kayak keranda Doang Nah itu Baru sampai Daerah tadi Indramayu Nah setelah itu Bau bangke Setelah Mas Warto Pindah ke depan Bau bangke Itu tuh Hilang semuanya Nah ini Baru normal nih Bau wangi nih Iya wangi Tapi bau wanginya Orang mati Itu gak enak Iya gak enak Sabar ya Jun Sabar ya Jun Kita doain pokoknya Jun Biar kamu masuk surga Masih bercanda-canda Si Warto Sama Mas Andri Akhirnya udah Mereka pun melanjutkan Perjalanan Sampailah mereka Di daerah Perbatasan antara Cerbon dan Berbes Disana mereka tuh Harus berhenti Dipaksa berhenti Gara-gara Ini loh Mereka tuh Ngedenger Di belakang Kerasanya Mas Andri Itu begini Tok Kita Berhenti Sebentar ya Tok Kenapa mas Ini Di bagian Belakang mobil Kok Ngerasanya ini Mobil kok Kayak ngangkat Begini ya Tok Kayaknya berat banget Apa ban kempes Atau bukan Kalau ban kempes Kan biasanya Gael-geol Gini Tapi ini tuh Enggak Ini kok kayak Berat banget Kenapa ya Tok ya Waduh mas Jangan horror gitu Eh beneran ini Enggak horror Kok tau Mobil yang ngangkat Begini Eh gue tuh Sopir katanya Gue tuh biasa Bawa barang berat Ini mobil Kalau dikasih Barang berat Bawaannya begini Ngangkat depannya Oh gitu ya mas Iya dan ini tuh Sama Kondisinya sama Udah kita berhenti dulu Kita berhenti dulu Akhirnya mereka pun Melipir lagi Minggir ke sana Begitu berhenti Mas Warto tuh Eh mas Warto Mas Andri tuh Cuman diem aja Di mobil Tok tengokin ke belakang Tok Warto pun Mau nengok begini Ah mas Enggak mas Aku takut mas Mas jenengah Nengokin aja ke sepion Tengokin ke sepion Begini Oh udah ada apa-apa Tok Ya udah kita turun Sebentar yuk bantuin Yuk bantuin Akhirnya mereka bertiga Sama saudaranya Jono juga Turun bertiga Sama mas Andri Ke belakang Coba nengokin Di bagian belakang Tuh ada apa gitu Ternyata dicek semuanya Disenterin begini Ban semuanya normal Shockbacker semuanya normal Nggak ada apa-apa Tapi kenapa Ini mobil kok Kayak berat ya Ini tuh Lihat deh Tok Lihat tok Itu bawahnya tuh Kayak ini kan Kayak bawa buban berat kan Tok Iya bener Kayak bawa buban Kayak bawa buban berat Mas Coba mas buka mas Buka buka Akhirnya dibuka Iya bener Ide bagus Dibuka tuh pintu belakangnya Jeblek dikatasin begini Dicek di dalam gitu Jon sorry ya Jon Kita coba nyari sesuatu nih Jon Barangkali ada yang ngikut gitu Gak ada jawaban gitu kan Jono kan udah meninggal Ditanya seperti itu Gak ada jawaban Mas Penasaran gak sih mas Tengokin si Jono lagi ngapain Ya si Jono lagi tidur lah Eh cobain aja Tengokin mas Akhirnya dibuka Sama ini loh Sama saudaranya Andri Mas jenengan aja yang bukain gitu Tengokin Jenazahnya gimana Jononya Akhirnya dibuka Ininya tutupnya Disitu mereka tuh shock semua Jenazahnya Jono itu Gak ada Ilang Bener-bener ilang Jenazahnya ilang bro Jenazahnya ilang katanya Wah gak mungkin Gak mungkin Lihat tuh gak ada Gak ada Tutup lagi Tutup lagi Tutup lagi Dan mereka coba Nyariin begini kan Kemana ya panjat Jatuh Jatuh gak mungkin Orang dari tadi Pintunya nutup gitu Yaudah Kita masuk deh Kita masuk Akhirnya mereka bertiga Masuk ke dalam mobil Nelfon mas Andri Nelfon rombongan ya Rombongan-rombongan Yang ada disana Akhirnya diangkat Mas Nungun sewu mas Mayitnya ilang mas Mayitnya ilang gimana Ini kita gak tau Kita coba Cek buka Di kerandanya Itu gak ada mas Wah sekarang Posisinya dimana gitu Kita kami lagi ada Di ini Perbatasan mas Perbatasan Jawa Tengah Langgap aja kayak gitu Di titik ini Oh yaudah Kita Kebetulan belum Nyampe situ Mungkin sekitar 5 menit lagi Oh ternyata Rombongannya mas Andri itu Paling depan gitu Jadi mobil kedua Sama ketiganya Itu masih di belakang semua Gak lama setelah itu Mas Andri Dan Kawan-kawan Itu kan balik lagi Turun Ah gak bisa ambil ngerokok Ah Ngerokok dulu Kayaknya gak enak Kalau gak ngerokok gitu Kawannya kok tegang Begini gitu Mereka pun turun Nyalain rokok Sambil ngobrol-ngobrol Panik Cemas gitu ya Ini si Jono Ngelayap kemana sih Gitu bahasanya Si Warto tuh kayak gitu Jon Jon balik Kenapa Jon Jangan kayak gitulah Udah meninggal Masih ngerepotin aja Kata si Warto Dia emang aduk teman Yang gak ber Peri jenazahan Akhirnya apa Ditungguin Kurang lebih sekitar 10 menit kemudian Sampailah rombongan Ada mobil ngesen Ngesen kiri Melipir Dan Akhirnya berhenti Tepat di belakang Mobilnya Mas Andri Turunlah mereka Rombongannya Cepat begini Mas-mas gimana Mas ilang gimana Mas Sumpah mas gak tau Kami juga gak tau Ini Jono kemana Coba-coba Dibuka Dibuka Akhirnya salah satu Bapak-bapak disana Masih saudaranya Masih saudaraan sama Jono Ngebuka mobilnya Jegrek Dibuka begini Orang masih ada Katanya Astaghfirullahaladzim Tok Sama jenengan mas Anggap aja namanya Janilah gitu ya Jan Tadi ngeliat gak Jono ilang Ngeliat gak Iya pak Kita tuh semua ngeliat pak Jono itu ilang Gak ada beneran pak Sumpah Kita gak bohong Yaudah Yaudah Kayak gini mah biasa Kalau bawa beginian Yah Godaannya banyak Mas Andri Yaudah yang sabar aja Oh iya Yaudah kita jalan lagi Kita jalan lagi Akhirnya Mereka pun jalan Kali ini mereka konvoy Mulai dari Brebes menuju Pati sana Singkat cerita Sampailah mereka Di Pati Sepanjang perjalanan Kayak gitu Gangguannya itu cuman Bau wangi Bau bangkai Bau wangi Bau bangkai Ada suara Gerupak-gerupuk Di belakang Gerupak-gerupuk Yang gak jelas Yang bukan Disebabkan Karena guncangan Jalan itu Bukan Tapi memang benar Grup-gerupuk Sampailah di pati sana Jenazahnya Jono pun Udah disambut Waktu itu Dan sampai di pati Udah pagi Diturunin Diturunin ke sana Disambut dengan Isak tangis Dan kurang lebih Sekitar jam 8 pagi Jono pun Akhirnya dimakamkan Nah mas Andri Di sana Setelah acara Pemakaman tadi Meminta izin Sama pihak keluarga Pak Saya Kalau misal Ada selang Saya mau pinjem Saya tuh Mau nyuci mobil Oh ya Ada-ada Silahkan Akhirnya dicuci Sama mas Andri Bismillah Menurut mitosnya Yang mas Andri dengar Itu memang begini Mobil Kalau dipakai Buat bawa Jenazah Itu bakalan apes Kecuali mobil ambulan Tapi kalau mobil Yang buat niagaan Kayak gitu Buat operasional Katanya ada apesnya Nah disitu Mas Andri tuh Sebenarnya Antara percaya Gak percaya Ini niat saya baik Kok nolongin Kenapa saya dapet apesnya Gak mungkin kayaknya Ya udah gini aja deh Pakai ilmu sendiri Didoain gitu ya Dibersihin apesnya Ilang apesnya Ilang Sambil nyuci tuh Doanya begitu Ngilangin Yaitu tadi Misal ada kutukan Atau apa gitu ya Yang pernah mas Andri Dengar mitosnya Seperti itu Udah dibersihin Semuanya Akhirnya apa Mas Andri pun Menginap disana Satu malam Eh sorry Gak menginap Waktu itu Jadi sore harinya Baru lanjut pulang Ada tiga orang lagi Gitu kan Mayatnya udah selesai Waktu itu Gak ikut tahlilan Segala macem Jadi sorenya tuh Mereka udah pulang Mas Andri pun pulang Kesana Sore kurang lebih Sekitar jam 4 sore Wah ini kita bakal ketemu Mahrib di jalan Tapi gak apa-apa Wis gitu Akhirnya jalan Ter bertiga Yang berdua Biasa tidur Mas Andri tuh Dari semalam Belum tidur Eh Jangan tidur Temenin kenapa Gitu Iya mas kita Ngantuk banget Mas akhirnya Mereka pun bangun Dipaksain bangun Begini Ngobrol Ngobrolin Jono kayak apa Kayak gitu Mereka lagi jalan Mungkin baru beberapa kilo Masih terang hari Belum sampai malam Itu udah Mulai ada yang aneh-aneh Ini kok Bau wangi ya Ini bau wangi dari mana ya Tok ya Mas Andri ngomong sendiri Tapi maksudnya itu Pertanyaan tadi Ditujuinnya ke Warto Warto itu diem aja Sama saudaranya si Jani itu Saudaranya Jono ya Iya mas Lama-lama jawab juga si Warto Iya mas Kok masih bau wangi ya mas Tadi udah dicuci kan mas Dalemannya Semuanya udah dicuci Dalemannya udah kayak keluar dari salon Iya tapi wanginya ini bukan wangi salon mas Ini wanginya orang mati mas Kayaknya Jono masih ikut mas Masih ikut gimana orang udah dikuburin Jononya Iya mas Tapi ya mitosnya kan begitu mas Mitos apaan Kalau kita habis bawa jenazah Jenazahnya bakal ngikut Wah kamu ngarang Katanya mitosnya tuh bukan kayak gitu Kata mas Andri gitu Ngedebat si Warto Ah kamu ngarang Kamu mau nakut-nakutin doang Mitosnya itu Kalau mobil dipake Apa namanya Bawa jenazah itu bakal Apes Katanya kayak gitu Itu lebih parah mas Amit-amit lah gitu Yaudah bismillah Semoga kita selamat ya Kita selamat Akhirnya mereka pun ketemu Mahrib Ketemu Ketemu Isya juga Mungkin udah jahit Kitar jam setengah delapan Cuman anehnya tuh begini Mas Andri Memang kondisinya tuh Ngantuk berat ya Dia itu Mau istirahat Tapi kok nanggung Nanggung Tapi bekas itu Masih jauh banget gitu kan Toh ini enaknya Gimana ya toh Aku kok udah ngantuk banget Yaudah mas Kita istirahat Kita istirahat Akhirnya itu dikuatin Sama Warto Sama Jani Udah mas Istirahat mas Daripada nanti kita Ngedor Repot gitu Kita tuh habis Bawa jenazah mas Jangan sampai mitos itu terjadi Mas kita dapat Apes gitu Oh iya bener juga Bener 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 Udah kita istirahat Kita tidur sebentar Akhirnya mereka pun istirahat Minggir ya Minggir itu masih Di ini ya Apa namanya Di area Perumahan penduduk gitu Perumahan penduduk Yang memang ada di jalanan besar Mereka pun minggir disana Parkir di depannya Dan mereka pun tidur Istirahat disitu Entah berapa jam Mereka istirahat Mungkin sekitar 2 jam lah Begitu Kebangun Mas Andri langsung Bangunin Warto Dan Jani Eh bangun Kita mau jalan lagi Gue gak mau nyatir Sendirian Kali ini gue harus ditemenin Kalian itu harus melek Semuanya Oke siap siap mas Siap mas Nyalain rokok dulu mas Nyalain rokok Buka jendela belakang Ya buka Jendela belakang pun dibuka Lanjutlah gitar Tapi memang diakui Sama mas Andri Tau aku ini Nyetir itu gak konsen loh Tapi gini Aku gak ngantuk Cuman aku gak konsen Gitu aja Yang penting Jalanan lurus Gak ada mobil Gak ada apa gitu ya Yaudah mas Yang penting hati-hati mas Dan mas Warto pun Mengiakan Oke siap gitu ya Ajak ngobrol terus ya Ajak ngobrol terus Akhirnya beneran Diajak ngobrol terus Sama Warto Bicandok-candok Begitu Sampai ketawa-tawa Anehnya tuh begini Mereka Jalan gitu ya Mereka tuh Ngelewatin jalanan yang Asing gitu ya Kok ini Kok aneh ya gitu Tok Jalanannya aneh gak sih Tok Iya aneh gitu Wah jangan-jangan Ngantuk lagi Tok Bisa jadi mas Kita mau istirahat lagi Mas Boleh deh boleh Boleh Memang Warto Sama Jani itu juga Ngantuk semuanya Makanya menyarankan Yaudah mas kita istirahat lagi Sejam Dua jam lagi Kayaknya cukup Mas Oke 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 Akhirnya mereka minggir lagi Istirahat mereka lagi disana Sampai tengah malam Mereka baru bangun Begitu mereka bangun Mereka tuh kaget Kagetnya kenapa Mereka bangun Begini Deng Di depan itu terang gitu Terang Dan itu rumah siapa Itu adalah rumahnya Jono Mereka itu gak nyadar Ternyata mereka itu Balik lagi ke rumahnya Jono Astagfirullahaladzim Woy bangun 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 Tok Bangun Tok Mas kenapa Mas kenapa Mas kenapa Mas Warto sama Jani itu Belum Itu di depan Itu di depan Di depan Begini Itu berapa detik Mereka tuh masih cengok Mungkin karena baru Bangun juga Di depan Emang ada apaan mas Itu rumahnya siapa Itu rumahnya Astagfirullahaladzim Iya itu rumahnya Jono Itu rumahnya Mas kenapa kita balik lagi Kesini gitu Oh anjun dengan parah Ngerjain nih Tau kayak gini Mendingan kita gak balik aja Tadi Ngerjain gimana Saya tuh Gue tuh dari tadi Tidur tau Sama kalian Ini bangun-bangun Ngelihatnya udah disini Ini gimana ceritanya ya Tau ya Turun-turun Turun semuanya turun-turun Akhirnya mereka bertiga pun turun Datang lagi kesana Orang-orang yang ada disana Yang lagi pada melekan Kerabatnya Jono Pun ngomong Mas kok balik lagi kesini Mas Andri itu Mau ngejelasin Males Gak ngejelasin Sayang ini cerita keren Soalnya kata Mas Andri ya Tapi kalau dijelasin juga Paling pada ketawa mereka gitu kan Mas Kenapa mas kok balik lagi kesini Kok diam aja ditanyain gitu kan Mulai didesak Warto yang jawab kali ini Wah balik lagi gimana Mas kita tuh tadi tidur Di perjalanan Tau-tau bangun-bangun udah disini Ah gak mungkin Sumpah Mas Ah gak mungkin Kayaknya orang kita tuh Ngelihat kalian itu Kita ngelihat kalian itu Datang kesini kok Mobilnya jalan sendiri Begitu Kesini Kita semua ngelihat Yang bener Iya beneran Kami gak bohong Mas Andri Warto dan Jan itu Cuman saling nengok begini Bingung gak sih kalian Iya bingung Aku bingung Gak ngertilah pokoknya Jadi gini mas Akhirnya dijelasin Sedetail mungkin Sama Mas Andri ya Jadi gini mas Kita tuh lagi di jalan tadi Memang ada aneh-aneh mas Bau wangi dan yang lain-lain Dan saya tuh ngantuk banget Dari semalam kan belum tidur Akhirnya tadi Kita sempat istirahat Sekitar 2 jam lah mas Setelah 2 jam Kita pun lanjut perjalanan lagi Tapi gini Ngantuk saya tuh Udah agak hilang Cuman emang saya tuh Gak konsen Dan makanya saya minta Mereka berdua ini Buat njerocos apa aja lah Yang penting Saya tuh gak tidur gitu ya Saya tuh gak ngantuk Nah di perjalanan Itu kayak gitu Kok tiba-tiba Ini jalanannya kok beda ya Ini feelingnya gitu Feeling kok kok Ini kita kayaknya salah arah Tapi yaudah Warto nyaranin Mas istirahat lagi Akhirnya kita pun istirahat lagi Mungkin masih capek Kami pun istirahat Kami pun minggir Kami tidur Dan saya bangun Tahu-tahu ada di depan rumah ini Wah 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 Kok bisa ya mas ya Itu pertanyaan saya Pertanyaan saya Pertanyaan kami Pertanyaannya jenengan juga Kok bisa gitu Sebenernya itu ada apa Katanya Wah gak tau deh mas Mungkin jenengan itu Belum boleh pulang Sama Jono Katanya kayak gitu Wah bisa jadi Bisa jadi Jon udah Jon Jangan bercanda Apa kayak gitu Nama mas Andri Jon udah Jon Kalau masih disini Kalau ngedenger gitu ya Itu Jon bercanda Kenapa kita tuh mau pulang Nanti bos Keburu pulang gitu Tiba-tiba pulang dadak Saya nanti kena omel Gitu kan Nah disitu ya Mereka jadi pada ketawa-tawa Semua Akhirnya udah Begadang lah Mereka disana Tapi mas Andri Akhirnya tidur Kurang lebih sekitar Jam 2 paginya Tidur Nanti besok pagi aja deh Lanjut perjalanannya Akhirnya apa Singkat cerita aja Kesokan paginya Mas Andri pun pulang Melanjutkan perjalanan lagi Sama mas Warto Sama mas Jani Bertiga kesana Pulangnya pagi Sekitar jam 8 Wah pagi nih aman Dan singkat cerita juga Memang gak ada kejadian-kejadian Aneh lagi Sampailah mereka di Bekasi Dengan selamat Dan disana pun Masih disambut Sama Ya pertanyaan-pertanyaan Dari tetangganya Jono Disitu ya Gimana mas Gimana mas Wah akhirnya cerita dong Mas Andri itu Wah kita ngalamin Begini-begini Oh yang ngedengerin Itu pada takjub semua Wah Kok bisa ya mas ya Gak tau gitu Pertanyaan Pertanyaan Gue juga sama gitu Kenapa bisa Seperti ini Yaudah lah Udah gak usah dibahas Yang penting Jono udah istirahat disana Kami juga udah selamat Disini gitu Semuanya Udah beres semuanya Akhirnya mas Andri pun Pulang Pulang ke rumah Bersih-bersih Waktu itu Sampai Sana itu Udah sore gitu ya Mas Andri pun bersih-bersih Mandi segala macem Nah makan malam tuh Selepas makan malam Mobil kan memang Mas masih diparkir disitu Malam malam Keluarganya itu Udah tidur semua Istrinya anaknya itu Udah tidur semua Sekitar jam 10 malam Mas Andri Lagi nonton TV Lagi hampir ngantuk gitu Hampir tidur Mas Andri di sofa Tiba-tiba Mas Andri itu Ngedenger Ada suara mobilnya Di starter Cekekek Ngeeng gitu Jalan Mas Andri kan Langsung lompat Maling nih maling Dia langsung lompat Keluar rumah Dan mobilnya itu Nyala Lampunya juga Nyala Mas Andri Ngedeketin Maling maling nih maling Dia langsung Nyari center gitu kan Dicariin Mana nih Lihat gembok rumahnya Rumahnya masih digembok Ini mobil kok nyala Sendiri gitu kan Akhirnya apa Dimatiin Cetrek Loh kunci masih Ngegantung ternyata Udah masuk lagi Gak kepikiran lagi Yang namanya jono Kayak gitu ya Itu gak kepikiran Bener-bener gak kepikiran Duduk lagi disana Kunci ditaruh Disampingnya disini Nonton TV lagi Lagi mau ngantuk-ngantuknya Mobilnya itu jalan lagi Mas Andri pun Langsung lompat lagi Otomatis Ini kenapa sih Ini kenapa sih gitu kan Masuk eh ke depan Kesana dan sampai Di depan pintu Baru buka pintu Gini ngeliat Ke arah mobil Mobil itu Kena lampu ini Lampu teras Mobil kan dalamnya gelap Kena lampu teras Dari kaca depan disitu Mas Andri itu Cuman berdiri Berhenti begini Dia itu ketakutan Melihat ada satu sosok Yang duduk disana Duduknya itu di Bukan di Kursi sopir itu Bukan tapi di kursi sebelah Itu adalah sosok pocong Pocong dan Mas Andri itu udah langsung Ini pasti Jono Ini pasti Jono Mas Andri pun Meskipun takutnya Saking takutnya Dia tetap berani Buat mastiin Begini Dilihatin Ya Allah itu Jono Wah Langsung Mas Andri Langsung masuk ke dalam Langsung ditutup Begini kan Mobil itu jalan loh Disana Dan Mas Andri balik lagi Ke sofa Wah aneh Aneh Udah aneh Aku mau masuk kamar Aku mau masuk kamar Bodoh amat Dengan mobil di jalan disana Yang penting Gerbang udah digembok Kayak gitu ya Semuanya udah aman Mas Andri pun masuk kamar Istrinya nanya Mas kenapa Mas kenapa Itu mobilnya jalan sendiri Wah wah Mobilnya jalan sendiri Gimana Mas Udah udah tidur Akhirnya Mas Andri pun Itu tidur Karena emang udah ngantuk Ada istrinya Ada anaknya Rasanya tuh tenang gitu ya Meskipun mobilnya tuh Nyala di luar Sampai kurang lebih Mungkin sekitar Lima atau sepuluh menit Kemudian Suara mobil itu Mas Andri udah tidur Mas Andri ngelilir Kebangun begini Itu udah gak ada Suara mobil lagi Dan Setelah itu Beber apa namanya Hari-hari Kedepannya itu Udah gak pernah ada lagi Yang namanya Mobilnya jalan sendiri Itu udah gak ada Jadi cuman malam Itu doang Dimana Mas Andri tuh Ngeliat Ada sosok pocong Yang menurut Mas Andri Mukanya itu adalah Mukanya Jono Nah setelah itu Hari-hari Mas Andri Bosnya udah pulang ya Pekerjaan sehari-harinya Pun mulai berjalan Dan Keanehan-keanehan itu Mulai muncul gitu Bosnya tuh sering nanya Dri ini kok Bau aneh Kamu pake parfumnya tuh Aneh banget gitu Mas Andri dalam hatinya Ini tuh bau pocong Bos ini bau pocong Udah biarin aja Dan kejadian itu Kata Mas Andri Itu berlangsung Kurang lebih sekitar Empat puluh hari Kayak gitu Setelah empat puluh hari Semuanya baik-baik aja Semuanya itu udah hilang Dan ya Alhamdulillah selamat Yang namanya Mobil apa Atau apa Setelah bawa jenazah Itu gak terjadi Sama Mas Andri Alhamdulillah ya Nah kurang lebih Seperti itu ceritanya Dari Mas Andri Sebuah cerita pengalaman Mengantarkan jenazah Jenazah salah satu Tetangganya waktu itu Tetangga kontrakan Namanya Mas Jono Pulang ke pati sana Mohon maaf ya Kalau misalnya ada sesuatu yang Enggak berkenan di mata Di hati Di telinga kawan-kawan Semuanya Mohon dimaafkan Kalau ada sesuatu yang negatif Kita buang jauh-jauh Kalau ada sesuatu yang positif Ya kita ambil gitu Sesuatu yang positif itu Sekali lagi Mohon maaf sebesar-besarnya Siapapun itu Semoga kita dimudahkan Dalam hal apapun Termasuk kemudahan Dalam hal riski Siapapun sekarang yang lagi sakit Semoga segera diberi kesembuhan Siapapun sekarang yang masih sehat Semoga tetap dijaga kesehatannya Sekali lagi Terima kasih banyak Sekali lagi Mohon maaf sebesar-besarnya Jangan lupa Mampir di ngobor juga Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!